Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk Kita sudah ada di segmen terakhir ke Pak Nirwan dulu Kalau tadi, kalau mereka semua setiap musim lebaran saja rutin selalu datang ke Jakarta Mungkin Jakarta akan meledak seperti itu ekstrimnya Tapi sebenarnya mereka juga perlu tahu mungkin atau pemerintah daerah juga perlu juga Mengedukasi masyarakat atau warganya bahwa tidak hanya ke Jakarta loh Atau mungkin juga bisa tidak Misalnya yang dari Surabaya Ya mungkin ke Surabaya, kekataan kota besar di Indonesia kan juga sudah sangat berkembang seperti itu Ya kuncinya memang satu tadi Kalau memang kita ingin menuntaskan masalah Intervensi dari pemerintah pusat dibantu juga PemperafdKI terutama bisa Bergerak sama dengan provinsi-provinsi terutama yang jumlah pendatang yang paling banyak Dan memang tidak mau kita harus berani membuka hak-hak baru gitu ya Jadi mengembangkan penggunaan infrastruktur maupun perti di kota-kota di luar Jakarta Jadi kalau itu terjadi maka kita punya dua tahapan pengereman sebenarnya Satu di kota-kota provinsi yang tadi itu sudah direm, diredam, artinya mereka datang ke sana Kedua waktu dia memasuk ke wilayah DKI tadi di Bodetabek dia dikerem sendiri Sementara nanti pada akhirnya yang masuk ke Jakarta benar-benar sudah terseleksi Kalau dia dilakukan maka trennya nanti adalah orang yang datang ke Jakarta justru akan berkurang sebenarnya Atau mengintensifkan kembali seperti program transmigrasi tapi dikemas lebih menarik, lebih kreatif itu masih bisa kita lakukan lagi Jadi yang paling penting adalah tawaran apa yang ditawarkan oleh pemerintah untuk membuka lapangan kerja Suka tidak suka, orang datang ke Jakarta cuma satu, dia ingin mencari pekerja Supaya kejahteraannya meningkat Nah kalau hal ini bisa dia peroleh, tidak harus ke Jakarta Bahkan tadi keluar wilayah Jawa, berarti kan ada harapan baru Dan yang benar sebenarnya begitu Pembangunan itu kan harusnya merata, bukannya terpusat seperti sekarang Kalau sudah merata, peningkatan sejatan tidak harus ke Jawa apalagi ke Jakarta Pak Haidir, Jakarta agar kemudian menjadi tidak menarik lah istilahnya, gak mungkin juga sih Tapi harusnya ada kemudian usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Salah satunya mungkin menjadi pembina bagi hab-hab khusus untuk kemudian membangun kreativitas kaum mudanya Agar gak tertarik lah untuk ke Jakarta, gimana caranya? Yang pertama kalau Jakarta ini menjadi tidak tertarik memang pasti sudah sangat mungkin ya Pasti orang biar bagaimana kangen dengan Jakarta Itu nomor satu Tapi bolehlah datang untuk kata orang mengadu pesiar-pesiar Jangan lupa pulang lagi ke daerah asalnya Tadi benar Pak Bani Rwono menyatakan bahwa kalau ada lapangan pekerjaan dibangun ke daerah asal Apalagi kalau dengan upah lapangan pekerjaan tersebut lebih tinggi, lebih kalah dari DKI Pasti mereka akan ke sana Ini problemnya kan kadang-kadang upah terhadap tenaga kerja ini tidak sama semua Atau minimal dibuat sama Mereka akan juga, misalnya di daerah Jawa Tengah upahnya sama dengan UMR Jakarta Mereka akan lari ke sana Ngapain ke Jakarta Tapi akan sulit juga karena kan pendapatan setiap daerah juga pasti berbeda-beda juga Nah yang menjadikan permasalahan kan pendapatan daerah juga berbeda-beda Nah ini pendapatan daerah berbeda ini juga karena kaitan dengan kegiatan produksi dan jasa pembangunan juga berbeda Mungkin kalau dibagi rata saya rasa Jakarta lama-lama juga tidak menarik juga tidak menarik banget Pasti orang paling pesiar aja Di Jakarta jalan-jalan ya Pak? Ada beberapa hub kreatif begitu yang kita bahas tadi Kalau tidak salah di Makassar, Surabaya, atau juga di Bandung Itu sejauh mana kemudian secara tidak langsung daerah-daerah ini menjadi pemasok utama kaum urban untuk ke Jakarta Ada nggak, apa namanya, campur tangan atau mungkin kerjasama dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk secara langsung membina ini? Kalau PMD DKI kan, kalau langsung kan kita harus melalui kementerian dalam negeri ya Yang mengelola pembinaan daerah Kita melalui minta peraja utamanya itu Kita harus tukar pendapat, tukar pengalaman Kalau mengatasi PMKS seperti ini bagaimana? Nah kita kerjasama, nanti MOU-nya apa? Kemudian untuk membagi lapangan pekerjaan supaya merata Supaya tarik misalnya urban nggak tetap datang ke Jakarta Harus apa? Nah itu melalui sana, minta peraja utama Jadi kita melalui dulu kementerian dalam negeri Nah itu ada wadah yang namanya minta peraja utama Baru bisa masuk Kalau DKI langsung sana, nanti waduh kualat sama PMD lain gitu Intervensi gitu Bukan apa ada kementerian dalam negeri Posisinya kita kerjasamanya seperti itu Pak Heidir, orang banyak selalu mengatakan Jakarta over kapasitas Jakarta terlalu memikul beban yang berat Apa kemudian yang harus dilakukan ketika kemudian kita menghadapi urbanisasi? Bukannya kemudian masalah-masalah atau penyakit-penyakit sosial Karena ya ada banyak orang yang mungkin tidak terlalu berkualitas Misalnya maaf, untuk datang ke Jakarta dan mencoba mencari peruntungan di sini Jakarta ini sangat menarik ketika over kapasitas pada siang hari Karena kaum urban ini ada urban komuter Yang mereka memang bekerja di Jakarta Kemudian begitu malam hari pulang ke daerah Jabotabek Nah kalau malam hari itu sekitar 9 juta Menurut Jakarta Apalagi kalau besok hari raya pulang tinggal 6 juta Nah itu sebenarnya yang punya data KTP benar sama sekali 7.500.000 lah Nah sisanya kan semua urban Urban komuter dan urban yang memang datangnya temporer Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain Nah itu yang menariknya itu Kalau dikatakan wadah over kapasitas juga Tidaklah seperti apa yang dibayangkan Nah kita juga di sini punya solusi ketika mereka ingin Ini kita ada rumah-rumah rusun ya Mereka tempat-tempat tinggalnya itu kan sudah naik ke atas Bukan ke samping Kalau ke samping mah memakan lahan ya Sudah tidak ada ya Sudah rata-rata 40 tingkat lah kalau memang jadi ini Itu yang menjadikan ini Kemudian juga ketika urban yang gagal PMKS Kita lakukan seperti transmigrasi Suakarsa itu kita kirim ke daerah-daerah yang masih bisa menampungnya Nah itu yang menjadi solusi kita Yang tadi persyaratan ya kalau datang ke Jakarta Harus benar-benar banyak uangnya Banyak tempat tinggal Jakarta itu jangan untuk mencari uang Tapi abisin uang Abisin uang Betul seperti itu Terakhir Untuk menanggapi mungkin ini sepertinya banyak langkah yang sudah dilakukan juga Mencegah arus urbanisasi yang begitu besar seperti itu Tapi mungkin mindset mereka yang ada di daerah juga perlu dirubah Atau seperti apa Jangan sampai menyesal siapa suruh datang ke Jakarta Karena sudah melihat pengalaman sebenarnya Ya paling tidak ada tiga langkah besar yang harus dilakukan bersamaan ya Satu terutama bagi warga yang akan mudik tentunya Nah pada waktu mereka akan mudik kemudian akan kembali ke Jakarta Pesan paling utama adalah Kalau kita ingin mengajak saudara maupun kerabat dan sebagainya Pastikan mereka benar-benar mempunyai keterampilan Itu yang dibutuhkan oleh Pak Haider tadi Jadi bukan justru menambah beban bagi warga Jakarta Jadi mereka juga ada tanggung jawab ya terhadap para pendatang yang akan ke Jakarta Jadi tidak bebannya di pemerintah saja Kedua mau tidak mau kita harus berani tadi katakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Membangunan bahwa pembangunan itu hanya di Jakarta Mereka bisa hidup sejahtera bisa bekerja yang baik juga di daerah masing-masing Tantangannya ada di situ Nah kemudian ketiga mau tidak mau ini menjadi PR semua Semua pihak ya arti tidak hanya satu-satu pihak Nah PR yang semua pihak ini dilakukan secara bersama-sama Dan momentum lebaran sebenarnya momentum awal sebenarnya Tapi selanjutnya harus dilakukan komitmen-komitmen tadi Jangan nanti pas lebaran tahun depan kita ketemu lagi Berulang lagi Berulang lagi masalah sama Ya nanti kita ketemu lagi tahun depan Oke Bapak-Bapak terima kasih Pada siang hari ini kita berharap kemudian Ya siapa saja kemudian bisa datang ke Jakarta Tapi kemudian ketahui kualitas diri Anda mampukah untuk survive di Ibu Kota Karena Ibu Kota itu keras Baik Ya pemirsa dibikinlah dialog langsung hari ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi at beritasatu.tv Ya atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram Bapak bisa nantikan langsung setiap harinya pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat Terima kasih Sampai jumpa